Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar perjualan minyak wangi Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil dilanggarnya Belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib Dulu dilanggar Wali Paidi yang sederhana ini, ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji Tapi setelah ada sistem Yokro dan Kiro Ati, langgar Wali Paidi ini sepi Anak-anak pada pindah ke TPK yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Ikro maupun Kiro Ati Yang diwajibkan kepada seluruh guru TPK guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah Tapi, Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini, karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas Jadinya, dilanggar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Bagdadi Karena, bagi guru TPK yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Ikro maupun Kiro Ati Dan lama-kelamaan, murid-murid Wali Paidi habis Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji dilanggarnya Wali Paidi Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini Disebabkan masalah ekonomi Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPK dan buku terhadap anak mereka Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi Karena dilanggar Wali Paidi ini, tidak ada tarikan uang Mereka bebas dari biaya apapun Malah, mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Ferdaus Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi Umurnya seumuran denganmu Dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku Dan mintalah nasihat padanya Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi Karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah Dan sholat di hadapan Kaabah Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun Padahal dia di rumah Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya Dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya Dan disuruhlah mencari kiai Ali ataupun Wali Paidi Sesampai di kampung yang dimaksud Pemuda ini bertanya kepada orang-orang Dimanakah rumah kiai Paidi? Disini tidak ada yang namanya kiai Paidi Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini Baiklah, dimana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda itu Kemudian, pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah kiai Paidi yang dicarinya Karena gurunya juga bilang bahwa Nama Paidi hanya satu orang di kampung ini Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita Yang berada di depan rumah Wali Paidi Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak Dia ada di langgar itu Sedang mengimami sholat maghrib Jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi Terima kasih ibu Jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar Untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian soan kepada kiai Paidi Sehabis hudu, pemuda ini masuk ke langgar Sholat berjamaah bersama yang lain Dilihatnya, yang sholat di langgar ini cuma tiga orang Dia berdiri di samping mereka Ketika pemuda ini mendengar surat al-fatihah yang dibaca Wali Paidi Hati pemuda ini menjadi galau Karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin Gimana mau kusuk dan diterima sholatnya? Wang bacanya aja sudah keliru? Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya soan kepadanya? Gomam pemuda ini dalam hatinya Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi Assalamualaikum Salam pemuda itu Wangalaikum salam Jawab Wali Paidi sambil tersenyum Setelah menyampaikan salam gurunya kepada kiai Paidi Pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi Hmm, saya juga heran Kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menabjubkan Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk mengurusi tajwid daripada ingat kepada Allah Kata Wali Paidi kepada pemuda ini Seketika pucatlah wajah pemuda ini Dan dalam hatinya pemuda ini berkata Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini Pemuda ini semakin menurutkan kepalanya di hadapan Wali Paidi